Oke, baik. Jadi, ini pertemuan kita yang kelima. Pembahasannya adalah tentang data dan informasi ya. Oke, silahkan disimak. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung aja disampaikan gitu ya. Untuk sementara seri fall, silahkan mic-nya di-unmute ya. Nanti kalau ada yang mau bertanyakan, boleh langsung disampaikan. Oke, jadi materi kita tentang data, kemudian informasi, lalu big data dan apa bedanya dengan database atau base data. Kemudian yang terakhir pembahasan tentang temu kembali informasi atau yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan ER, Information Redefault ya. Information Redefault. Oke, yang pertama terkait dengan data ya. Karena memang kalau kita bicara nilai dari data ya, atau value, nilai dari data dunia yang selalu terhubung. Artinya data itu ya terkoneksi juga ya. Ada sebagian data itu terkoneksi, ada yang dia memang independent gitu maksudnya. Nah, kemudian nilai data. Kalau kita bicara nilai data ini, nanti kalau misalnya dibahas di sini, kalau ditengok di gambar ini kan, itu ada sensor temperatur misalnya. Ada moisture sensor, ada sunlight sensor ya. Jadi kalau bicara seperti itu ada sensor, berarti memang jumlah data yang akan disimpan dan dianalisis terus bertambah gitu. Karena memang di sini dia ada yang namanya sensor-sensor kan. Kalau misalnya kalau kita lihat di suatu ruangan yang ada sensor, misalnya ada sensor suhu kan. Sensor yang lain lah gitu kan. Nah, maka data itu ya akan bertambah terus. Real time pertambahannya ya. Kemudian keragaman data akan menjangkau area yang baru. Nah, jadi maksudnya dari sini keragaman data, variasi data itu dia akan menjangkau area yang baru. Nah, kemudian transformasi digital akan berdampak pada tiga elemen kehidupan kita. Ya, kalau nanti kita bicara bisnis, sosial, dan lingkungan, ya tentu akan berdampak ya. Karena kemarin juga saya disebutkan di awal juga transformasi digital ya akan berpengaruh. Berpengaruh pada kehidupan kita, baik itu pada kehidupan bisnis, sosial, dan lingkungan. Nah, juga data juga begitu. Nilai data ini dia bisa mempengaruhi bisnis juga ya. Misalnya orang bisa memprediksi kira-kira nanti kemudian tren barang yang akan dibeli oleh orang gitu kan. Nah, itu terkait dengan bisnis. Sosial juga kan. Dan juga lingkungan. Kalau kita tengok, kalau di gambar ini ya itu terkait dengan lingkungan ya. Sensor-sensor yang misalnya untuk mengukur, apa namanya di sini, sunlight sensor ya, temperatur, suhu berarti. Nah, jadi itu. Nah, kemudian apa itu data? Nah, data itu dia bisa berupa banyak hal ya. Bisa saja terkait dengan data itu, maksudnya kata-kata dalam buku ya, itu bisa disebut data, atau kata-kata dalam artikel, atau dalam sebuah blog. Nah, itu adalah bisa terkait dari data. Kemudian data itu bisa juga misalnya isi dari spreadsheet. Jadi misalnya kalau kita punya Microsoft Excel itu kan, kita buka, lalu ada misalnya dalam itu data angka-angka ya kan. Jadi itu bisa disebut dengan data juga. Maka di sini disebut isi dari spreadsheet, ataupun database. Nah, itu. kemudian bisa juga data itu berupa angka ya. Angka, gambar, atau video. Nah, misalnya angka, nomor, sepatu kita gitu kan. Nah, itu data sebenarnya kan. Angka kan. Gambar juga. Atau video. Kemudian aliran pengukuran dari perangkat. Jadi maksudnya ini kalau sensor. Sensor itu kan biasanya dia mengukur, kan? Mengukur suatu, atau mendapatkan data. Jadi misalnya tadi sensor, temperatur sensor, atau sensor suhu. Jadi karena ada semacam aliran pengukuran, maka ya itu akan mendapatkan data. Nah, itu dia. Itu yang maksud dengan keempat nih. Aliran pengukuran dari perangkat. Kemudian data yang berguna adalah informasi. Jadi nanti data-data ini dia akan diproses. Kemudian outputnya bisa berupa informasi. Kemudian dia juga menentukan jumlah data yang akan dikumpulkan. Jadi kalau nanti terkait dengan misalnya kalau kita mengumpulkan data, tentu nanti juga terkait dengan jumlah data yang akan dikumpulkan. Jadi misalnya mahasiswa nanti mungkin ada yang akan mengambil sampel data. Misalnya sampel data untuk skripsi nanti tentang apa? Tentang psikologi, tentang apa ya? Kenapa kira-kira data yang akan dikumpulkan? Data, misalnya jumlah anak sekolah yang SD gitu ya. Tingkat SD atau tingkat SMP ya. Nanti ya kita akan mengumpulkan jumlah data. Itunya begitu. Ada jumlah data yang akan dikumpulkan. Kalau dalam penelitian itu nanti tentu ada misalnya berapa minimal yang harus kita kumpulkan. Sehingga nanti dia baru kemudian dianggap sebagai sesuatu yang layak misalnya untuk dianalisa, kemudian layak dapat disimpulkan gitu kan. Ada jumlah data tertentu yang memang akan dikumpulkan. Kemudian tidak semua data dapat digunakan apa adanya. Jadi maksudnya kalau kita misalnya membuat suatu questioner kan, jadi kan nanti ada orang menjawab gitu kan. Nah jadi kadang-kadang jawabannya itu ya tidak sesuai harapan juga kan. Makanya di sini disebutkan tidak semua data dapat digunakan apa adanya. Jadi bisa saja data itu memang kalau misalnya gini, kalau dia kita buat suatu survei jawabannya itu mungkin sembarangan gitu kan. Tidak sesuai dengan fakta gitu. Jadi ya sehingga tidak bisa digunakan juga. Sehingga nanti di sini perlu analisis data gitu kan. Sehingga nanti memberikan informasi atau tren yang berguna. Nah jadi data kira-kira seperti itu. Nah kemudian contoh data. Kalau kita lihat di sini, misalnya data ya, ya tidak, ya tidak. Nah ini adalah contoh data. Begitu juga dengan angka ini. 4, 2, 6, 3, 9, 6 ya. Nah tapi kalau kita lihat angka ataupun kata-kata seperti ini, tak satu pun dari kumpulan data di samping ini maksudnya dia memiliki arti gitu. Tidak ada artinya kan. Apa ini maksudnya ya, ya tidak, tidak ini kan. Ini juga 4, 2, 6, 3 ini apa gitu. Nah sampai dia diberikan apa? Di sini disebutkan konteks ya. Sampai dia disebutkan di sini ada konteks, lalu dia diproses sehingga menjadi bentuk yang dapat digunakan. Nah itu. Jadi ini. Misalnya, data ke informasi. Untuk mencapai tujuannya gitu ya, organisasi perlu mengolah data menjadi informasi. Ini otomatis kan. Kalau ada data, perlu diproses, diolah sehingga menjadi informasi. Sama juga kalau kita kan simpelnya misalnya di UWIR kan. UWIR itu dia mengolah data apa? Data mahasiswa misalnya. Kemudian apa lagi? Data dosen ya kan. Data dosen. Kemudian data mata kuliah. Dari tiga ini diolah nanti kan. Diambil satu-satu sehingga nanti ya muncul nilai kan. Data nilai. Jadi itu ya. Organisasi perlu mengolah data menjadi informasi. Data perlu diubah menjadi informasi yang berarti dan disajikan dalam format yang paling berguna. Nah ini tentu maksudnya untuk melihat informasi sehingga dia bisa dilihat lebih mudah gitu kan. Bisa ditampilkan misalnya dalam diagram, dalam gambar gitu ya. Nah sehingga mudah untuk dipahami oleh audien. Oleh yang melihatnya. Kemudian data harus diproses dalam konteks untuk memberikan makna. Jadi artinya memang tadi kan nomor-nomor ya atau pertanyaan ya tidak, ya tidak. Itu dia harus diproses. Ini konteksnya apa dulu? Kan nomor-nomor, nomor apa? Misalnya O42, kemudian O63. Oh ini adalah data jumlah stok barang gitu kan. Atau ini adalah misalnya meteran pelanggan, meteran listrik pelanggan. Jadi harus dikasih konteksnya dulu ya. Itu maksudnya. Kemudian informasi itu adalah data yang telah diproses dalam suatu konteks untuk memberikan makna. Atau data yang telah diolah, data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang memberikan makna. Nah itu informasi. Data yang telah diolah ataupun diproses sehingga dia ada maknanya. Contoh, misalnya dalam tiga contoh berikut menjelaskan bagaimana data dapat diproses untuk memberikan makna. Informasi apa yang kemudian dapat diturunkan dari data. Nah contohnya ini ada tiga. Data mentah tadi, ya tidak, ya tidak. Misalnya diberikan konteksnya. Nah konteksnya, misalnya tanggapan atas pertanyaan riset pasar. Apakah Anda akan memberikan barang X dengan harga Y? Jadi baru ada tahu kita kan. Nah jadi karena ada konteks di sini, ya. Data mentah tadi itu. Misalnya, sehingga nanti ada informasi diproseskan. Setelah ada konteks di sini, lalu dia diproses sehingga nanti menjadi informasi. Nah jadi kita tahu, oh ternyata tanggapan pasar terhadap misalnya merek X dengan harga Y ini seperti apa. Nah dapatlah informasi ini gitu kan. Itu maksudnya, dia berikan konteksnya, ya. Lalu diproses. Kemudian ini juga, misalnya angka. Angka ini lalu diberikan konteksnya. Misalnya, ini adalah gen score in the sixth ICT module, ya. Jadi maksudnya ini adalah score, ya. Nilai maksudnya. Nilainya genes dalam, ini ICT ini kan, Information Communication Technology, ya. Dalam modul ICT. Nah ternyata ini nilai dia, gitu kan. Nah barulah kemudian dia diproses. Oh dapatlah. Oh ternyata itu adalah skornya genes, ya. Dalam enam latihan modul, misalnya. Nilainya gitu, ya. Ini contoh dua. Oke. Kemudian ini juga contoh tiga data. Ada seperti ini datanya. Kemudian diberikan konteks. Ternyata ini adalah pembacaan meteran air, pelanggan sebelum, dan saat ini. Nah, jadi kalau diproses, kan. Jadi diinformasi nanti, oh ternyata ini adalah meteran, sehingga nanti jumlah tagihannya muncul. Nah itu informasinya begitu kira-kira, ya. Jadi itu yang contoh bagaimana data itu diproses, ya. Berdasarkan konteks tertentu, sehingga dia menghasilkan informasi. Oke, kemudian data tumbuh secara eksponensial, ya. Kalau kita lihat ini eksponensial, ya. Kemudian pertumbuhan data, data hari ini tumbuh secara eksponensial. Nah, ini contohnya pertumbuhan data untuk 2015 hingga 2020. Nah, ini misalnya dari Cisco Visual Networking Index, ya. Nah, ini data yang diambil oleh Cisco. Cisco ini adalah salah satu vendor yang terkait dengan perangkat jaringan komputer, ya. Nah, dia menyampaikan lalu lintas data seluler konsumen. Nah, itu mencapai 26,1 exabyte per bulan, ya. Nah, jadi ini pada tahun 2020. Kemudian lalu lintas IP, internet protokol, mencapai 194 exabyte per bulan tahun 2020, ya. Nah, kemudian disebutkan di sini, 64% dari semua lintas internet global akan melintasi jaringan pengen konten pada tahun 2020. Nah, jadi pengiriman konten, ya. Jadi di sini kan trennya sekarang konten, ya. Nah, konten-konten dari macam-macam lah kontennya, kan. Nah, jadi 60 bisa video, kan, bisa gambar, ya. Tergantung aplikasinya, ya. Aplikasinya misalnya kalau dia YouTube, berarti dia kontennya video, gitu, kan. Kalau misalnya yang gambar ada lagi, kan. Nah, yang video-video pendek TikTok, misalnya. Jadi sekarang 64% dari semua lintas internet global akan melintasi jaringan pengiriman konten pada tahun 2020. Nah, jadi ini data dari Cisco Visual Network Index, ya. Jadi dia memang eksponensial. Kemudian, pertumbuhan data mengubah hidup kita, ya juga memang. Kalau kita bicara misalnya dampak pertumbuhan data, misalnya nih, dipicu oleh proliferasi perangkat IOT. Jadi di sini, kalau nanti kita bicara perangkat IOT, berarti memang ada aktuator atau sensor-sensor, gitu ya. Nah, jadi ini bisa mengubah kita, gitu, kan. Nah, disebutkan setiap termasuk sensor, and near-couble, ya. Perangkat-perangkat wireless dalam jaringan seluler. Nah, ini jadi akan memicu juga mengubah hidup kita, ya. Jadi bisa jadi dari sisi kita, misalnya, kalau nanti perangkat-perangkat ini diletakkan di dalam lalu lintas, gitu, kan. Nah, maka tentu nanti kita harus lebih hati-hati, gitu. Dalam misalnya kan kalau sekarang itu sebagian sudah diletakkan sensor-sensor di jalan raya nanti, sehingga ketika kita melakukan pelanggaran, itu dia akan mendeteksi nomor kendaraan kita, gitu, kan. Sehingga langsung dideteksi oleh sensor, datanya terekap, gitu. Tentu ini juga pertumbuhannya mengubah hidup kita, gitu, kan. Atau juga dalam makna kalau misalnya data-data konsumen, gitu, kan. Data-data jenis-jenis barang, misalnya. Nah, jadi ini nanti tentu contohnya, contoh bisnisnya Kaggle, misalnya. Kaggle ini apa? Dia adalah platform yang membuka bisnis dan organisasi yang lain yang memiliki pertanyaan tentang data kepada orang-orang yang tahu bagaimana menemukan jawabannya, gitu. Nah, jadi ini luar biasa, kan. Dia menghubungkan bisnis dan organisasi lain yang punya pertanyaan tentang data. Nah, dan nanti dia carikan, oh, ini orang yang tahu jawabannya, gitu. Ya, itu Kaggle platform. Kemudian, driven data. Jadi, ini adalah membawa praktik motor dari ilmu data dan crowdsourcing pada orang-orang organisasi yang menangani tentangan ini. Kemudian, driven data ini, masuk data ini tentu nanti diperlukan, ya. Ada sini ilmu data. jadi nanti, ya, ada organisasi atau orang-orang yang akan menangani masalah ini. Jadi, dia bisa mendrive data ini sehingga nanti dia bisa menjadikan data ini sangat berguna, nih, lainnya. Kemudian, contoh lingkungan juga di sini, perubahan iklim. Nah, kalau bicara nanti misalnya orang tahu, ya, pemantauan global seperti apa kalau buat online-nya, ya. Lalu, misalnya, mengumpulkan, menganalisis ya, tentang data tentang kondisi lingkungan. Jadi, ini memang akan dampaknya juga mengubah hidup kita, ya. Bagaimana, misalnya, orang kalau terkait dengan lingkungan ini, oh, ternyata data lapisan ozone kita seperti ini, gitu kan. Sehingga orang akan berubah misalnya lebih proaktif, kan, atau lebih tindakannya lebih preventif untuk misalnya menjaga kondisi iklim atau cuaca, ya. Atau ada terkait dengan green, ya. Apa namanya? Penghijauan dan segala macam itu. Oke. Kemudian, data dan big data. Jadi, tadi sudah dibahas banyak tentang data, ya. Data. Kemudian, big data. Jadi, big data ini istilah yang baru, yang trend juga saat sekarang ini big data. Ini adalah data yang sangat luas, cepat, atau kompleks, sehingga menjadi tidak mungkin untuk disimpan, diproses, dan dianalisis menggunakan aplikasi penyimpanan dan analisis data tradisional. Jadi, di sini maksudnya, karena dia ini sangat luas, dan kompleks, cepat perubahannya, jadi tidak bisa dianalisis dengan data tradisional, ya. Aplikasi penyimpanannya terlalu besar. Maka, nanti kita ada istilahnya mendengar cloud, kan, cloud computing, ya. Nah, karena dia disimpan dalam sebuah server. Nah, jadi, kita tidak perlu lagi, misalnya, di sini, kalau biasanya kan di komputer kita disimpan dalam hard disk, kan. Jadi, di sini, ya dia ada disimpan dalam drive, ya. Drive, ataupun cloud computing. Maka, di sini disebutkan dia sangat luas, cepat, sehingga menjadi tidak mungkin untuk disimpan, diproses dengan tradisional, ya. Apa karakteristiknya yang big data ini? Jadi, dari sisi volume, jumlah data itu besar, ya. Kemudian, kecepatannya juga, data kecepatan yang dihasilkannya lebih cepat, ya. Kemudian, ragamnya, jenis datanya tidak tentu lebih bervariasi, ya. Variasinya, macam-macam, lah, data ini, kan. Lalu, juga, kebenaran, atau ada istilah veracity, ini adalah bagaimana dia punya kemampuan untuk mencegah data yang tidak akurat merusak kumpulan data. Nah, ini yang karakteristik dari data besar, maksudnya big data, ya. Big data, ini kalau di, ya, kalau di, apa namanya, kalau kita translate, kadang juga membuat membingungkan, ya. Jadi, bisa disebutkan big data, ya. Kemudian, berapa, ya, data, big data ini, gitu, ya. Jadi, kalau disebutkan oleh Paul, Ziko Paulus dari IBM, dimitalkan bahwa dibutuhkan setidaknya 200 hingga 600 terabyte untuk bisa dia menuhi syarat sebagai big data. jadi ini, ya, sangat besar, kan. Mungkin hard disk kita paling 1 terabyte, kan. 1 terabyte. Jadi, kalau untuk memang jadi kita punya disebut big data, dia minimal 200 hingga 600 terabyte. Oke, besar, ya. Penyimpanannya, maksudnya. Kemudian, open data, ada private, ada open. Jadi, open ini sebenarnya dia menggambarkan konten, informasi, atau data apapun yang bebas untuk digunakan, ya. Digunakan atau digunakan kembali, ya. Diolah kembali. Atau didiskursikan kembali tanpa batasan hukum, teknologi, atau sosial apapun. Nah, ini adalah open data. Jadi, ini ada, ya. Contoh-contohnya tertentu. Misalnya, kalau saya dulu penelitian waktu S3, kan, itu saya menggunakan data fingerprint. Ya, data sidik jari, ini, sidik jari. Jadi, data sidik jari itu ada, sudah disediakan, yaitu open data, dia bisa di-download, gitu, di internet, ya. Bisa digunakan sebagai data. Karena dia open data, ya. Boleh didiskursikan, diolah kembali, boleh. Tidak ada betul-betul hukum, ya. Tidak kena. Tidak ada masalah, itu. Nah, kemudian, selain itu, ada private data. Jadi, ini terkait dengan ekspektasi privacy dan diatur negara tunggu-tunggu tertentu. Ini juga ada private data, kan. Misalnya, data-data rahasia negara, kan. Nah, ini juga tentu private sepatnya, ya. Tak mungkin dibuka di umum, Nah, ini private. Juga, misalnya, data-data konsumen, itu juga sebenarnya data private, kan. Jadi, misalnya, data konsumen perbankan, Tidak boleh diperjual-berikan, kalaupun dia, ini, ya, dimiliki oleh bank itu, karena dia sifatnya private. Termasuk data mahasiswa, ini sebenarnya. jadi mahasiswa yang sudah mengisi data dulu di sistem kita, kan, terekap datanya. Dari nama, kemudian, nama orang tua, nomor handphone, dan suku, agama, dan segala macam itu. Tapi itu, sifatnya private, ya. Itu sebenarnya diatur oleh negara atau pemerintah tertentu, atau organisasi tertentu. Nah, itu dia. Kemudian dari sisi struktur dan unstruktur. Jadi, kalau yang struktur data, itu data dimasukkan dan diarsipkan di tempat yang tetap dalam file atau catatan. Jadi, tempatnya fix dia, ya. Itu yang, misalnya, ada pengarsipan, gitu, kan. Jadi, mudah dimasukkan, diklasifikasikan, ditanyakan, dianalisis. Jadi, kalau kita, lihat, misalnya, contohnya adalah dalam database atau spreadsheet relational. Jadi, yang ada yang sudah berrelasi. Nah, contohnya gini, kan, dia buatkan. Misalnya, ini kita anggap yang tadi contohnya, data mahasiswa, gitu, kan. Data dosen, data mata kuliah. Nah, tentu ini, nanti dia ada direlasikan, gitu, sehingga menjadi suatu data yang baru, Menjadi data nilai. Jadi, itu database, dia akan mudah diklasifikasikan, dianalisis, Nah, itu yang disebut dengan struktur data. Dalam file, ya, bisa dalam file ataupun dalam catatan. Jadi, bisa saja, misalnya, dalam pengarsipan itu. Jadi, atau kita punya, misalnya, semacam tempat, ini, kan, tempat, tempat arsip, lah. Tempat arsip kita, di sini. Di sini kita buat, letakkan surat-surat kita, kita susun, kan. Nah, itu juga termasuk, sebenarnya, data yang sudah terstruktur, ya. Karena dia bisa sebutkan dalam file ataupun catatan. Kemudian, data yang tidak terstruktur, dia tidak memiliki organisasi, data mentah, misalnya, konten foto, audio, video, halaman web blog, buku, jurnal, kertas putih, ya. Nah, ini adalah yang dia tidak terstruktur. Ini buku dibuatnya, contohnya, ya. Nah, kemudian, dan ini adalah sisi teknologinya, teknologi evolusi big data, ya. Jadi, di sini, misalnya, dari sisi tradisional database management system, ya. Jadi, di sini ada, ini kalau bicara, sudah bicara dalam konteks internet juga, kan. Jadi, di sini ada data storage system, berarti ini adalah sistem penyimpanan data, ya. Nah, di sini ada database-nya, kan. Storage penyimpanan juga, nih. Di sini, ya, usernya, kan. Nah, ini yang tradisional database management system, biasanya, dia terdiri dari server basis data, dan alat pemrosesan data tradisional, ya. Kemudian, ada lagi yang terbaru, ini, yang seperti ini. Jadi, data terdistribusi, perlu sumber daya independen, yang digabungkan secara horizontal, untuk mencapai skalabilitas yang diperlukan untuk pemrosesan kumpulan data, ekstensif yang efisien. nah, ini biasanya cloud, ya. Nah, ini kan, ada data center, di sini. Kemudian, dia terdiri dari storage-nya, ini ibaratnya untuk alat pengolahan datanya, ini database-nya, ya. Ada big data di sini, dengan aplikasi hadung, YSQL. Nah, ini big data infrastruktur disebutkan. kemudian, management base data, jadi sekarang ini ada silanya basis data, ya. Ada base data, itu flat file, kalau flat file ini, dia menyimpan catatan, atau satu file tanpa struktur, seperti spreadsheet. Nah, ini kayak gini model ini, ya. misalnya, ada nomor, ya, nama, atau ini nilai-nilai kita, ya, nilai, kalau di dalam kita ngajar, mungkin, data anak-anak, SD gitu kan, data nilainya, nilai agama, bahasa, matematika, gitu kan, itu ditulis dalam spreadsheet, atau Microsoft Excel, Nah, itu, dia disebut dengan base data, flat file. Kemudian, ada yang disebutkan base data relasional, atau database relasional. ini adalah, dia menangkap hubungan antara kumpulan data yang berbeda, menciptakan informasi yang lebih berguna. Misalnya, di sini contohnya, data customer, ya, lalu ada data invoice, data order, data event, kemudian di sini berlasi ke data produk, ya, ada lagi nanti berlasinya ke subkontraktornya, atau materialnya, itu adalah base data relasional. Sama tadi contohnya yang base data, misalnya, base data akademik, jadi data mahasiswa, dosen, mata kuliah, data nilai, berlasi, gitu ya. Kemudian, teknologinya, jadi, ada istilahnya, sistem yang berasal relasional, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, relasional database management system, berarti ini adalah sistem yang berasal relasional. Berarti dia berrelasi, ya, tabel-tabel tadi itu, jadi misalnya tadi kan, tabel mahasiswa, dosen, mata kuliah, berrelasi, Ada relasi-relasinya itu, misalnya, nanti mahasiswa diambil NPM, dosen diambil kode dosen, mata kuliah diambil kode mata kuliah, itu berrelasi, ya, tabel-tabel itu. Nah, itu maksudnya, kemudian, ada istilah, hadup distribusi file system, ini adalah, sistem file terdistribusi, yang toleran terhadap kesalahan yang dibuat, untuk melalui polumen data yang besar. Nah, ini, terkait dengan nanti, kalau ada, penanganan data polumen, dengan polumen yang besar, ada istilahnya, hadup, ADFS, Kemudian, ada struktur database, namanya, misalnya, noSQL, ya, ada istilahnya, mySQL, ini adalah untuk membuat desain database, yang sederhana, lebih cepat, kemudian ada SQLite, ini mesin database SQL sederhana, dan mudah digunakan, yang merupakan database yang paling banyak digunakan di dunia, ini contoh aplikasi, dalam, management base data, teknologinya. Oke, nah, terakhir kita masuk tentang, information direct reform, jadi sebenarnya, informasi direct reform ini, dia, terkait dengan, bagaimana, ada dokumen itu, gimana mudah cari lagi, titik temu, kembali informasi, gitu ya, jadi misal dokumen, gimana, kalau dokumen yang berserak-serak, kayak gini kan, ini juga, nah kemudian, bagaimana kalau seperti ini, penyimpanannya terorganisasi, ya, jadi kan tentu lebih mudah nanti, mencarinya kembali, kan, intinya begitu ya, informasi direct reform, tapi informasi direct reform, dia lebih kepada yang, teknologinya digital, ya, tapi konsepnya gini, jadi kalau yang ada dokumen, yang ini berserakkan, tentu dia berbeda dengan, yang terorganisasi, ya, nah, jadi misalnya, database mahasiswa, buku ID, nama buku pengarang, ya, ini, database mahasiswa, kemudian ini yang unstruktur, yang tidak terstruktur, nah, kalau ini kan sudah terstruktur, ini kan sudah dijelas, nih, ini nama bukunya, pengarangnya, sudah dibuat dalam sebuah tabel, ya, kalau ini yang unstruktur, kemudian ini digital library, ini juga, kalau dia sudah dalam, digital library, tentu dia sudah terstruktur, jadi ini sudah mudah, misalnya pencariannya, pencariannya, misalnya berdasarkan, nama bukunya, ya, lalu dengan nama pengarang, nah, ini artinya, ya, memang sudah, terorganisasi, nah, itu maksudnya, ya, sehingga nanti, ini juga, misalnya, kita, dalam, satu database searching ini, misalnya di Google, ini kita mencari tentang, data rate default, ini keywordnya, lalu nanti dia akan menampilkan, halaman web yang paling relevan, yang dengan kita ketik ini, nah, itu maksudnya, ya, data rate default, misalnya muncul adalah, data base recovery, ini yang paling relevan, ya, menurut Google, nah, itu, jadi, ada istilah database, third default, dan informasi, third default, nah, apa bedanya, jadi, kalau database, third default, berarti adalah dokumen, memang yang mengandung, himpunan keyword, nah, jadi, dia lihat, dari sisi dokumennya, ya, kemudian, semantik, didefinisikan yang baik, yang, susunan kata-katanya itu ya, didefinisikan yang baik, lalu ada, istilahnya, error result, yang maibuan kegagalan, nah, ini database, third default, karena dia, yang ini kan database penyedianya, gitu kan, penyedia, kalau Google kan, berarti dia menyediakan, halaman-halaman web dokumen, itu yang, halaman webnya, nah, maka di sini, dia akan menampilkan, ya, berdasarkan keyword, himpunan keyword kita, nah, sedangkan informasi, direct default, dia adalah informasi, mengatasi satu objek, atau topik, ya, nah, semantik, ini dapat bisa lepas, error kecil di toleransi, nah, ini, ini, yang informasi, direct default, jadi, apa itu, yang informasi, direct default, biasanya, biasanya, ini pencarian, ya, pencarian materi, materi yang kita cari, biasanya dokumen, jadi, apakah itu, yang sifatnya, yang tak terstruktur, ya, misalnya, teks, kan, untuk memiliki kebutuhan informasi, dalam koleksi yang besar, yang biasa disimpan dalam komputer, nah, jadi, sama kita, misalnya, untuk mencari suatu, tugas kita, ya, nah, jadi, kita perlukan, misalnya, nanti, keyword, atau query-nya, apa yang kita gunakan, sehingga, nanti, kebutuhan kita, terhadap dokumen, itu yang muncul, yang relevan, ya, nah, itu, informasi, pencarian materi, kemudian, representasi, penyimpanan, organisasi, pencarian, dan akses, ke item formasi, untuk memiliki kebutuhan informasi, pengguna, itu tujuannya untuk kita, ya, jadi, dia yang merepresentasikan, menyimpan, mengorganisasikan, dan juga untuk pencarian, sehingga nanti, memenuhi kebutuhan dari usernya, ya, nah, itu, jadi, penekanan pada browser evolve, evolve informasi, bukan data, jadi, disini, lebih kepada informasinya, ya, information dia, bukan data, jadi, yang dimunculkan adalah, tentu, berarti, lebih kepada informasi, nah, kemudian, karakterisasi kebutuhan informasi, tidak mudah, dia harus ditranslasi, dalam suatu query, terlebih dahulu, jadi, tentu, nanti, bicara sistemnya, jadi, ada query-nya, yang ditranslasi, sehingga, nanti, dia memunculkan halaman, yang memang, yang sesuai dengan keyword, yang kita inginkan, maka, disini, ada, secara teknis, ya, prosesnya, ada indexing, pembuatan, pembuatan index, dan juga, read-reval, pencarian keterangan, dokumen tekstual, nah, disini juga, misalnya, pencerahan halaman, pada, wow, white web, adalah aplikasi, paling top saat ini, apa gitu kan, nah, jadi, pertama, berarti, dia merekif, mengambil dokumen, yang, relevan dengan query-nya ini, ya, apa yang, aplikasi yang, yang top saat ini, ya, itu, kemudian, yang, dia sebutkan disini, yang relevan, ya, kemudian, yang kedua adalah, himpunan besar dokumen secara efisien, baru kemudian, dia bicara tentang, himpunan besar dokumen yang secara efisien, jadi, itu ya, fokus pertama dan keduanya, yang pertama yang relevan, yang kedua tentu, dari sumber jumlah besar yang efisien, lalu, tujuannya apa, dia merekif, mengambil semua dokumen, yang relevan, sekaligus, dia, merekif, sesedikit mungkin dokumen yang tidak relevan, jadi, ini, tujuannya, informasi berreval, temu kembali informasi, relevansi itu, relevan ini maksudnya, dalam rupanya suatu keputusan subjektif, dan dapat didasarkan pada, apakah topiknya, ya, topik yang tepat, kemudian waktu informasi terbaru, otoritatif, dari sumber terpercaya, dan memang itu sesuai dengan, kebutuhan informasi dari pengguna, biasanya gitu, jadi, inilah usaha dari sistem itu, gitu kan, bagaimana dia nanti, ketika kita menuliskan suatu keyword, lalu dia menampilkan topik yang tepat, tepat gitu ya, waktu informasi yang terbaru, kalau bisa dari sumbernya juga terpercaya, bukan berita hoax gitu kan, nanti kita ketik, misalnya, vaksin gitu kan, vaksin kita ketik, tentu dia akan memberikan, bagaimana topik yang tepat, gitu kan, yang terbaru, juga dari sumbernya, yang terpercaya gitu ya, kemudian, kriteria relevansi utama, sistem ER, sebaiknya harus memiliki kebutuhan informasi pengguna, ini kalau, bicara lebih dalam, sebenarnya dari sini, ini kan bicara IT ya, kalau di sistem ini, nah ini sistem, informasi direct default, jadi, ya misalnya ini dokumennya, gitu kan, nanti ada query string dari usernya, lalu, di informasi direct default system ini, dia akan merangking dokumen, yang mana, yang sesuai, yang paling relevan, gitu kan, yang terbaru, yang dari sumber kualitatif, saya kira gitu lah ya, sistemnya, ya, contohnya dari usernya, user interface, dia punya text-nya, kan, lalu ada query operation, proses searching-nya, gitu kan, searching-nya tentu nanti, setelah dia searching, di sini, ya dari database-nya kan, di index nanti mana yang akan dimunculkan, di ranking lah, mana yang dokumen yang paling sesuai untuk user tadi, gitu ya, pencarian keyword, jadi, ide pencana dari referensi, ada, apakah string query, ada di dalam dokumen, jadi, inquiry-nya juga kan, kita cek, apakah ada dalam dokumennya, kata demi kata, jadi, maksudnya, dokumen itu kan, isinya, banyak itu kan, kalau misalnya, dalam satu halaman teks itu kan, banyak ya, kata-katanya kan, jadi, maksudnya, apakah string query ada dalam dokumen itu, itu yang, paling sederhana, begitu kan, ketika ada, yang bisa dimunculkan, kemudian, ide yang lebih fleksibel, berapa string kata-kata yang muncul dalam dokumen itu, tanpa merutannya, jadi, bisa saja misalnya, dalam dokumen itu, yang paling banyak muncul kata-kata, fisikologi gitu kan, nah, ya gitu lah, yang muncul kan, ide yang paling lebih fleksibel, kemudian, ada masalah dengan keyword ya, ya mungkin, tidak merekris dokumen relevan, yang menyertakan sinonim, term sinonim, misalnya, restoran, PSKP, ini kan sinonim ya, misalnya, ini juga, misalnya kita ketik, dengan, Universitas Islam Riau, bisa dicoba nanti ya, kita kan seperti apa, keyword, apa yang muncul itu kan, mungkin merekris dokumen, tidak relevan ya, yang menitakan ambigus term, ini yang ambigus, misalnya, kalau kita ketik kata bad, ini bisa maknanya, baseball ya, atau mamalia, atau apple, apple ini bisa, perusahaan apple, atau buah-buahan, nah, itu, jadi nanti, ya tentu ada, jangan menggunakan, ambigus term, gitu ya, bit, bit ini bisa maknanya, unit data, atau pelaku menggigit ya, kalau dalam bahasa Inggris ya, kemudian, bukan sekedar keyword, menduskriskan dasar IR, basis keyword, tapi fokus pada perluasan, dan, penggunaan terakhir, untuk mendapatkan hasil terbaik, jadi ini sebenarnya, keyword tadi, dia akan, ya, dia akan mendapatkan, hasil-hasilnya, berdasarkan keyword pencariannya itu, kemudian juga, algoritma dan kemampuan dasar, jadi ini, kalau kita bicara algoritma, gitu kan, dan kemampuan dasar, ya tentu ini dari sistemnya ya, nanti, kalau kita bicara, di Google, dia punya algoritma tersendiri gitu, ya, punya algoritma, yang dia susun, sehingga nanti, ketika kita mengetikkan keyword, dia akan munculkan, ya, informasi-informasi yang rekan depan, ini tentu, kalau dikaji, dari sisi, anak-anak IT-nya, ya, nah, jadi, ini juga kita perlu, maafkan pengertian, teman-teman dari kata yang digunakan, melibatkan urutan kata, di dalam query, beratasi dengan pengguna, berdasarkan feedback, langsung atau tidak langsung, memperluas pencarian dengan term terkait, silahnya maksudnya, lalu ada, pemeriksaan ejaan, atau pemperbaikan tanda pengenal, memperlukan otoritas dari sumber, jadi ini, ya, bagaimana proses untuk, menggunakan informasi direct rival, secara cerdas, ya, jadi, di sini, program informasi direct rival, ya, dia bisa klasifikasi dokumen, ya, clustering juga, meng-clustering, ya, hampir sama, sebenarnya, klasifikasi clustering ini kan, ya, lebih mengelompokkan juga, ya, peringkasan teks, atau juga, sistem jawab question-nya, question-instruing system, nah, ini, contoh juga, ya, contoh yang, dia menyediakan, informasi-informasi ini, misalnya, schooler.google.com, nah, ini yang terkait dengan, artikel-artikel yang tersedia, gitu kan, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa yang lain, ini juga, misalnya, science direct, ya, atau computer.org, ini portal jurnal, jurnal penelitian, ya, oke, baik, saya rasa itu, terkait dengan informasi, data dan informasi, kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, kita. selamat menikmati